Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabila ka'ban Waqibla tulumati amma Wassalatu wa salamu ala wa sula La hawla wa la quatah ila bila Hari ini kita kembali mengatakan diskusi Di depan kita tidak ada pemateri Kita berharap materinya disampaikan dengan sebaik-baiknya Kita beri waktu 5 menit, silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbil kabar Waqiblaatium mati amma Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 11 Akan mempresentasikan materi kami Yang berjudul resensi Baik disini saya akan memperkenalkan diri Saya Pani Amain Granny dan teman saya Saya Kudia Yuning Pias Baik kami akan masuk ke materinya Resensi, pengertian resensi Resensi berasal dari bahasa latin Yaitu dari kata kerja Revidel atau resensor Artinya melihat kembali Menimbangkan atau menilai Menurut WJS Purwadar Minta Resensi adalah suatu pertimbangan Tentang sebuah buku yang mempunyai kelebihan dan kekurangan Menurut Yusrusyana Resensi adalah suatu tulisan mengenai buku pengetahuan sastra Yang mengikisarkan dan menilai buku Adapun menurut Panuti Sujiman Resensi adalah pembahasan penelitian yang pendek Tentang suatu karya tulis Dari pendapat paradigmnya di atas Kita tarik kesimpulan bahwa resensi adalah penilaian terhadap sebuah karya Yang dapat memberikan gambaran mengenai suatu isi karya Tujuan dari resensi ada empat poin Yang pertama memberi informasi atau pemahaman tentang apa yang terungkap dalam sebuah buku Yang kedua mengajak pembaca mendiskusikan masalah apa yang terdapat dalam sebuah buku Yang ketiga menjawab pertanyaan yang timbul jika seseorang melihat buku yang baru terbit Yang keempat memberikan pertimbangan kepada pembaca apakah buku tersebut antas berada di masyarakat atau tidak Lalu apasih manfaat meresensi buku itu Ada beberapa manfaat yang harus kita ketahui pada saat meresensi buku Yang pertama mengetahui bagaimana pengarang menyusun taraman yang ada di dalamnya Seperti satu teknik penyampaian gagasan Dua penyusunan buah pikiran Ketiga penggunaan bahasa, kalimat, dan diksi Keempat pemecahan masalah Kedua turut serta mendorong dan menumbuhkan kreativitas masyarakat pembaca melalui budaya baca tulis Menurut Henowo ada beberapa ragam resensi buku Yang pertama teknik menggunting dan merekatkan atau biasa disebut dengan cutting and gluing Cara ini dapat dilakukan oleh seorang pemula Apa sih manfaat meresensi buku menggunakan teknik ini Manfaatnya dapat memberikan peluang yang sangat besar kepada seseorang Untuk berlatih dengan bantuan bahasa orang lain Yang kedua teknik focusing Atau memutuskan perhatian pada satu hal yang ada di dalam buku Sehingga menarik perhatian Terus manfaatnya apa dengan teknik focusing Manfaatnya sangat membantu pembaca untuk memahami anatomi buku dan komponen-komponen penting pembangunan buku Yang ketiga teknik covering Nilai ini teknik tertinggi menurut Henowo Mengapa demikian? Sebab teknik sebelumnya akan mempertajam dan memuluskan pengguna teknik covering Teknik ketiga ini disebut dengan teknik membandingkan Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh pekan saya Fani Amai Teknik menulis resensi Sebelum kita meresensi sebuah buku Kita harus membaca dan memahami buku tersebut Agar kita tahu kelebihan dan kekurangan buku tersebut Dalam meresensi buku Ada beberapa unsur yang harus kita ketahui Yaitu yang pertama, membuat judul resensi Setiap buku pasti mempunyai judul Namun jika ingin meresensi buku Maka buatlah judul resensi yang menarik mungkin Dan jangan menggunakan judul dalam buku Tetapi usahakan judul tersebut tidak jauh berbeda dari judul buku tersebut Contohnya judul bukunya Agar masih bisa menangis karena Allah Penulis Mansur Abdul Hakim Matfirah Pustaka 2006 Judul resensinya Indah sebuah tangisan Presensi duniawa suja harian analisa 16 Juni 2006 Yang kedua Menyusun data buku Apa saja sih yang harus disusun dalam data buku Yang pertama itu judul buku Atau jika judul buku itu hasil terjemahan Maka tuliskan judul buku asli buku itu Yang kedua pengarah Atau jika hasil terjemahan tuliskan juga penerjemahnya Yang ketiga penerbit Keempat tahun terbit beserta cetakannya Lima tebal buku Dan yang terakhir harga buku Membuat lead Untuk lead dapat dibuat dengan berbagai cara Antara lain Yang pertama itu memperkenalkan siapa pengarangnya Karyanya berbentuk apa saja Dan prestasi yang pernah diperoleh Ini biasanya kita dapatkan dalam biodata penulis Yang kedua Kengahasan sosok pengarang Lead dapat ditulis dari kengahasan sosok pengarang buku tersebut Yang ketiga Keunikan buku Bisa saja lead ditulis dengan mendeskripsikan keunikan-keunikan yang dimiliki buku tersebut Yang keempat Tema buku Boleh juga mengambil lead dari tema buku yang ada Yang berbicara tentang wanita, pendidikan, ataupun agama Yang kelima Kelemahan buku Tulisan resensi juga bisa diawali dari pengungkapan kelemahan buku tersebut Demikian presentasi dari kompo kami Kami disini akan membuka sesi tanya jawab Bagi yang ingin bertanya dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Rahmiah Serikat Sedian ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok sebelas Apakah resensi buku harus menyertakan identitas buku? Mengapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Nadia Zahrani ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok sebelas Bagaimana membuat sebuah resensi yang baik terhadap sebuah buku yang baru diterbitkan? Baiklah disini saya akan menjawab pertanyaan dari Rahmi Pertanyaannya ialah Apakah resensi buku harus menyertakan identitas buku? Mengapa? Identitas buku penting dikuasai oleh resensi buku itu Karena saat menulis buku referensi Preferensi wajib menjantumkan identitas buku tersebut sebagai syarat utama Saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia Zahrani Bagaimana membuat sebuah resensi yang baik terhadap sebuah buku yang baru diterbitkan? Ada beberapa langkah untuk meresensi buku Yang pertama menentukan buku yang akan diresensi Yang kedua membaca buku yang akan diresensi Yang ketiga mencatat data atau informasi buku yang akan diresensi Yang keempat menuliskan poin-poin piring dalam buku Yang kelima menuliskan isi resensi Yang keenam atau yang terakhir menulis kesimpulan Demikian presentasi dari kompok kami Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!